Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam Ainews Papua Setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 14 kursi dilantik dan bergabung di DPRP Apa saja yang menjadi target dan prioritas DPRP Papua ke depan? Nama-nama calon anggota DPRP dari jalur 14 kursi yang sudah ada serta sudah ditetapkan dan tinggal menunggu pelantikan Namun masih banyak hal yang akan direncanakan ke depan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan Dan menjadi fokus ke depan jika DPRP sudah full team nantinya Namun menurut Wakil Ketua Tiga Julianus Rumbay Rusi Dengan sudah genapnya formasi di DPRP Tentunya hal pertama yang harus diseriusi dan menjadi prioritas adalah terkait Undang-Undang Otonomi Khusus Sebab DPRP sendiri pun lahir dari amanat Undang-Undang Otsus Julianus Rumbay Rusi juga menambahkan karena DPRP lahir dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Termasuk 14 kursi hari ini Maka ia mempertanyakan misalnya jika ada yang tidak setuju dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Sebab nama DPRP sendiri lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus dan 14 kursi Salah satunya kesepakatan yang terkandung dalam Undang-Undang Otsus Kalau misalnya kita tidak setuju dengan itu ya saya rasa termasuk 14 kursi juga harus kita pertanyakan Karena itu berarti di luar DPRP dan mungkin kita lembagainya tidak perlu menggunakan nama DPRP lagi Ya DPRP karena DPRP itu adalah produk Undang-Undang Otsus Termasuk 14 kursi Ya termasuk 14 kursi Ya dan menjadi serakit kursi Roli iNews Jepura melaporkan